Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan MJ Channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sahabat MJ Channel kali ini yang akan kita bahas mengenai big data Luhut Binsar Panjaitan dimana sebelumnya Luhut mengatakan ada 110 juta pengguna media sosial itu mendukung perundahan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden nah wacana yang disampaikan Luhut akhirnya menuai reaksi dari banyak kalangan bahkan kemarin ICW ini meminta kepada Pak Luhut untuk membuka big data tersebut dan sampai-sampai teman-teman ICW ini berkirim surat kepada Pak Luhut supaya membuka big data kenapa begitu informasi dari pejabat publik ini ada undang-undangnya karena di dalam undang-undang itu harus bisa dijelaskan teman-teman informasi yang disampaikan oleh pejabat publik dan ini yang ditakeh oleh ICW dan kemarin teman-teman Pak Jokowi pernah mengatakan kepada menterinya untuk stop bicara mengenai perpanjangan masa jabatan presiden ini permintaan dan perintah Pak Jokowi kepada menterinya untuk stop bicara itu untuk bicara perpanjangan masa jabatan presiden karena masih banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini terkait persoalan global namun kali ini teman-teman ada hal yang menarik dari alumni sekolah anti korupsi yang menggelar petisi yang ditandatangani oleh 11.000 tanda tangan meminta Pak Luhut untuk membuka big datanya dan ini menjadi semakin runyam teman-teman satu sisi Pak Luhut ini disuruh diam tidak perlu bicara wacana penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden tetapi sisi lain ada desakan publik terkait big data Luhut karena Luhut sudah menyampaikan ada 110 juta orang yang setuju penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya kita ambil berita dari CNN Nasional petisi desak Luhut buka big data penundaan pemilu di tekan 11.000 wow banyak sekali teman-teman alumni sekolah anti korupsi Sakti menggalang petisi yang meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Bin Sarpanjaitan membuka big data soal 110 juta pendukung penunda pemilu Sakti menyampaikan Luhut perlu membuktikan klaim big datanya itu dengan bukti yang valid hal itu agar masyarakat tidak menelan informasi yang menyesatkan pernyataan Luhut soal big data ini harus didukung dengan bukti yang valid agar tidak menjadi informasi yang menyesatkan bagi masyarakat demikian demikian bunyi petisi tersebut dikutip dari situs ceng.org selasa 5 April 2022 terlebih hasil survei yang menggunakan metode ilmiah yang dipublikasikan oleh beberapa lembaga justru menunjukkan hasil yang berbanding terbalik dengan pernyataan Luhut tulis Sakti dalam pengantar petisi itu aliansi itu juga mengecam keengganan Luhut membeberkan data miliknya tersebut sebab menurut mereka apa yang disampaikan Luhut sudah menjadi bagian dari informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik lebih lanjut Sakti juga turut menyinggung soal kontroversi Luhut dengan dua aktivis HAM Haris Azhar dan Fathia Mauli Diyanti dalam masalah tersebut Luhut mempersoalkan statement dari Haris dan Fathia yang menurut Sakti telah berdasarkan hasil kajian yang komprehensif kini waktunya kita menakih hal yang sama kepada Luhut buka transparansi big data yang menunjukkan 110 juta masyarakat mendukung pendaan pemilu tulis Sakti tercatat perselasa 5 April pukul 19.22 WIB petisi itu telah ditandatangani 11.416 netizen wow banyak sekali teman-teman dari tanggal 5 sampai tanggal 7 sudah ada 11.416 netizen yang tanda tangan mendukung petisi untuk Luhut supaya membuka big datanya ini data yang real teman-teman dan ini bisa dibuktikan 11.416 netizen yang tanda tangan mendukung petisi supaya Luhut membuka big data dan saya juga penasaran teman-teman terkait 11.000 netizen itu siapa saja warganet itu siapa saja yang mendukung penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden karena itu tidak salah kalau publik ini meminta kepada Luhut untuk membuka big data beberapa waktu lalu Luhut mengungkapkan bahwa big data yang berisikan percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung usulan pemilu 2024 ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden Luhut mengklaim pemilih partai demokrat gerindra dan BDIB mendukung wacana tersebut akan tetapi ketiga partai politik tersebut diketahui sudah menyatakan menolak usulan penundaan pemilu 2024 kalau rakyatnya terus berkembang terus gimana nanti bilang DPR gimana MPR bagaimana ya kan konstitusi yang bikin itu yang harus ditaati presiden konstitusi yang memerintahkan presiden siapapun presidennya ucap dia juru bicara menko marvas Luhut jody mahardi sempat menyebut tidak bisa membuka big data itu ke publik ia hanya mengatakan big data itu dikelola secara internal wow itu teman-teman yang disampaikan pihak Luhut dan juga yang disampaikan oleh alumni sekolah anti korupsi sakti yang menggalang petisi supaya Luhut bin sarpanjitan membuka big data terkait 110 juta warganet yang mendukung penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden pertanyaan kita teman-teman sebenarnya ada tidak big data yang 110 juta itu yang dimiliki Luhut yang diklaim Luhut benar tidak data itu nah kalau benar teman-teman kenapa Pak Luhut kok tidak mengungkapkan orang-orang yang melakukan percakapan mendukung penduduan pemilu harusnya kan Luhut santai saja kalau datanya itu benar valid maka dia akan jab tegas bahwa dia siap membuka data itu tetapi kalau dia diam seperti ini orang semakin penasaran jadi hari ini sudah ada dua organisasi atau dua lembaga yaitu IJW dan ini alumni sekolah anti korupsi yang meminta supaya Luhut membuka big data mungkin besok besoknya lagi juga akan muncul kelompok-kelompok tertentu yang ingin tahu big data yang dipunyai Luhut dan saya pikir ini tidak salah kenapa begitu karena yang menyampaikan pejabat publik dan itu ada undang-undangnya bahwa pejabat publik yang menyampaikan informasi harus bisa dijelaskan secara real secara tuntas seperti 110 juta warganet tersebut nah ini teman-teman satu masalah tersendiri dan mungkin Luhut bisa beralasan karena dia sekarang diperintahkan Pak Jokowi untuk diam untuk diam tidak membahas masalah perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu ataukah itu yang menjadi alasan Luhut untuk tidak menyampaikan terkait big data karena ini juga alasan yang cukup rasional kenapa Luhut tidak membuka big data diperintah Pak Jokowi untuk tidak bicara terkait penundaan pemilu maupun perpanjangan masjabatan presiden tetapi masalahnya tidak cukup itu saja karena ada disekan publik supaya Luhut membuka big data jangan karena alasan Pak Jokowi memerintahkan untuk diam tetapi ada orang yang ingin mengetahui terkait big data nah ini menjadi polemik akhirnya teman-teman dan bisa mungkin ini akan menjadi kasus kalau ini tidak bisa dibuka oleh Luhut Binsar Panjaitan jadi menurut saya teman-teman Pak Luhut supaya membuka big data saja kalau benar big data itu ada dan itu bukan hoak kenapa takut untuk disampaikan ke publik karena yang memancing reaksi ini adalah Pak Luhut sendiri menyebut data 110 juta maka Pak Luhut harus bisa menjelaskan bagaimana metode mendapatkan angka tersebut lalu sumbernya dari mana ini juga harus diperjelas oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan dan kapan dia melakukan survei atau penelitian tersebut dimana dia meneliti kemudian platform apa yang dia masuki sehingga mendapatkan data sebanyak itu karena lembaga-lembaga survei ini sudah melakukan survei ternyata pengguna media sosial itu yang berbicara penundaan pemilu perpanjangan masjabatan presiden ini tidak lebih dari sekitar di bawah 2 juta jadi tidak banyak sekali teman-teman tidak seperti apa yang disampaikan Luhut nah ini teman-teman karena angka yang disampaikan Luhut cukup besar makanya Pak Luhut diminta untuk membuka data itu itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan terima kasih telah menonton video ini jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh